Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Basics 5-7. Film ini mengisahkan bagaimana seorang ayah yang berupaya untuk mengumpulkan biaya dalam pengobatan anaknya yang sedang kritis. Karena melihat sebuah kesempatan di tempat kerjanya, mengetahui bahwa uang yang berada di sana adalah hasil pencusian uang, alhasil dirinya pun memiliki sebuah ide untuk mencuri uangnya tersebut. Akan tetapi dalam proses menelarikan diri, pria ini dan timnya harus terjebak dalam sebuah bus yang dijadikan alat transportasi untuk lari dari kejaran polisi. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pria bernama James. Diketahui, James adalah seorang gangster yang memiliki sebuah kasino. Di tempat tersebut, ditempati oleh orang-orang kaya untuk berjudi. Kebanyakannya dari luar negeri, terutama dari China. Kemudian terlihat seorang pria bernama Luke Vaughn. Luke adalah seorang pelayan di kasino tersebut. Di malam hari perayaan ulang tahun kasino, James merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat di kantornya. Selesai kerja, Luke langsung ke rumah sakit menjenguk Rilly. Putri kecilnya kini terbaring di rumah sakit dan harus segera dioperasi, serta membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dokter mengatakan kalau rumah sakit tidak bisa lagi menampung biaya pengobatan dan Luke harus segera membayarnya. Luke meminta waktu satu minggu kepada dokter untuk membayar semua tagihan tersebut. Luke hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya yang semakin hari semakin kritis. Scene berganti kembali ke kasino saat Luke akan membuang sampah, tanpa sengaja Luke melihat beberapa pekerja sedang sibuk merapihkan uang kasino dalam jumlah yang sangat banyak. Luke yang sedang termenung dihampiri oleh Jackson. Sepertinya Jackson tahu kalau Luke sedang butuh uang. Lalu Jackson menceritakan tentang keanehan yang selama ini diamati olehnya. Karena setiap penjudi yang berasal dari China seperti sengaja bermain untuk kalah dalam jumlah yang sangat banyak. Dan selalu menang pada malam berikutnya dengan jumlah yang hampir sama. Jackson meyakini kalau kasino tersebut hanyalah kedok untuk pencucian uang. Jackson bermaksud mengajak Luke agar bekerja sama dengannya untuk merampok uang yang tersimpan di berangkas kasino tersebut. Mengapa Jackson berani melakukan hal itu? Karena jikalau uang itu hilang, maka James tidak akan berani melapor kepada polisi mengingat uang itu adalah uang kotor. Namun Luke langsung menolak ajakan Jackson meskipun Luke sangat membutuhkan uang itu. Kembali ke James yang tampak seperti mengidap suatu penyakit. Namun James masih merahasiakan penyakitnya. Tak lama kemudian Luke menemuinya mencoba meminta tolong kepada James untuk meminjamkan uang sejumlah 300 ribu dolar untuk biaya operasi anaknya. Namun James menegaskan bahwa kasino bukanlah tempat untuk meminta sumbangan seenaknya. Di sini Luke mencoba meyakinkan James bahwa dia yakin bisa membayar hutang tersebut. Akan tetapi, James tetap kekeh tidak meminjamkan uangnya. Luke yang tidak bisa menahan emosinya membuat dirinya dipecat dan diusir secara kasar. Terungkap bahwa Luke adalah mantan penjaga James dan selalu setia melakukan pekerjaan kotor untuk mantan bosnya. Namun, sejak anaknya sakit, Luke kembali meminta pekerjaan dari proyek itu. Meskipun hanya sebagai pelayan dengan gaji minimal, James menerima Luke sebagai balas budi atas jasanya selama menjadi bodyguard-nya. Setelah mengunjungi Rilly di rumah sakit, Luke bertemu dengan Jason dan langsung mengiakan ajakan yang sebelumnya. Luke mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kode berangkas kasino tersebut dan siap untuk beraksi besok malam. Keselan harinya di sebuah cafe, Jason memperkenalkan Luke kepada Dante dan Mickey yang bertugas menyediakan senjata dan mobil untuk misi perampokan. Meskipun Luke tidak setuju dengan melibatkan Dante dan Mickey, apalagi dengan senjata. Dia tidak memiliki pilihan lain. Setelah mereka sepakat, mereka mulai merencanakan menerobos kasino. Dan pada malam hari, tepat pada pukul 03.00, mereka pun akhirnya mulai beraksi dengan bantuan Jason yang menjadi salah satu penjaga di sana. Dante dan Luke dapat masuk dengan mudah. Setelah itu mereka mematikan listrik kasino. Namun ada masalah saat anjing dan anak buahnya keluar membawa senjata. Sementara itu Luke berhasil membuka berangkas dan menguras isinya. Ketika mereka ingin keluar, seorang penjaga memergoki mereka. Jackson terpaksa menembaknya karena tidak ada pilihan lain. Terjadi baku tembak bahkan membuat Dante tertembak pada saat itu. Kemudian ketika mereka berupaya melarikan diri, Mickey malah kabur sendirian, menyisakan Jackson, Dante, dan Luke. Seorang polisi wanita bernama Chris menemukan Luke sedang melakukan aksi pembacakan terhadap sebuah bus yang membawa beberapa penumpang, termasuk seorang wanita hamil dan seorang anak kecil. Chris berusaha mengejar mereka. Di saat yang bersamaan, seorang dokter baru tiba. Chris melihat wajah Luke yang memutuskan untuk menghentikan pengejaran setelah menyadari bahwa seorang polisi terluka dalam insiden tersebut. Dan rekan-rekan Luke melepaskan topeng mereka untuk bercampur dengan penumpang, membuat Chris tertipu sejenak. Namun, Jackson malah mencoba untuk menembak Chris. Chris menyadari ancaman tersebut dan segera menghubungi petugas lain untuk meminta bantuan. Chris juga meminta Luke untuk menghentikan kendaraan mereka karena pihak kepolisian telah memblokir jalan. Luke menghubungi Chris melalui handphone salah satu penumpang dan meminta Chris untuk membersihkan jalur. Luke menjamin bahwa para penumpang tidak akan terluka jika pihak kepolisian menerima permintaannya. Meskipun begitu, Chris menyatakan bahwa situasi di luar kendalinya. Luke kemudian kembali percaya pada Chris. Chris menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan membuka jalan tersebut. Jadi, Chris memutuskan untuk membuka blokir jalan dengan paksa. Sin berganti, saat ini tersebar berita palsu bahwa uang sebesar 3 juta dolar telah dirampok dari kasino. Dengan pelakunya diklaim sebagai Luke. James marah besar atas berita itu. Dan dok berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dan menghukum pelaku. Sementara itu, pembajakan bus oleh Luke menjadi berita utama dalam dunia kejahatan. Saat ini terlihat Luke menyita semua ponsel penumpang. Dalam upaya merendahkan situasi, Luke meminta penumpang untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa mereka akan selamat. Sementara itu, tayang semakin buruk kondisinya, tapi diselamatkan oleh seorang penumpang yang seorang mahasiswa dokter hewan. Jackson meminta temannya di perbatasan untuk menyediakan helikopter. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh seorang penumpang untuk mengancam Luke dengan sebuah pisau dan serta merampas pistolnya. Membuat situasi kembali tenang tanpa disadari oleh Jason. Supir melaporkan bahwa bahan bakar hampir habis. Dengan tidak ada pilihan lain, Luke terpaksa melakukan kesepakatan dengan polisi. Sementara itu, Chris hampir dipecat oleh kapten karena tindakannya dianggap jeroboh. Tetapi Chris diselamatkan oleh detektif Marconi atas perintah langsung dari kepala kapten. Meskipun sebenarnya itu adalah permintaan dari Luke, detektif Marconi mengambil alih misi penyelamatan penumpang dan menugaskan Chris untuk membawa bahan bakar ke bus yang terjebak. Sin berpindah di sebuah pantai tempat dimana pertukaran bahan bakar dengan dua penumpang. Seorang wanita hamil dan seorang anak kecil. Sementara Marconi memberikan isyarat kepada penembak Jitu di helikopter untuk bersiap-siap menargetkan sasaran. Saat dengan mengisi bahan bakar, Chris mencoba mengalihkan perhatian Luke dengan bertanya tentang rencana selanjutnya. Luke mengizinkan Chris memeriksa penumpang yang menyebabkan sedikit ketegangan antara Chris dan Luke. Sebelum akhirnya mengeluarkan Chris dari area pembengsin, setelah selesai sambil meminta bantuan Chris untuk memantau wanita hamil tersebut. Sementara Marconi memerintahkan snipernya untuk membatalkan tembakan. Di tempat lain, James bertemu dengan Sidney yang ditawari untuk mewarisi bisnis kasino ayahnya. Namun Sidney menolak dan lebih memilih membuka coffee shop untuk dipakai nongkrong. Daripada melanjutkan warisan kotor ayahnya. James akhirnya mengakui bahwa hidupnya takkan lama lagi karena penyakit kanker paru-paru. Mendengar hal tersebut tidak membuat Sidney berubah pendiriannya. Scene berpindah, di kantor polisi scene memperlihatkan Chris yang sedang menginterogasi wanita hamil. Wanita itu mengungkapkan bahwa Luke tidak pernah memberikan rincian tentang tujuan mereka secara spesifik. Namun ia yakin bahwa ancaman bukan hanya dari pihak kepolisian. Setelah diinterogasi selesai, wanita itu dibebaskan. Chris kemudian melediki latar belakang Luke yang ternyata adalah mantan tentara. Setelah menemukannya, Doug melaporkan kepada James bahwa Luke dan rekan-rekannya kemungkinan besar menuju ke Texas. Doug berencana menggunakan Riley dan ibunya untuk menarik perhatian Luke. Namun James menekankan bahwa mereka hanya harus berurusan dengan Luke dan tidak melibatkan keluarganya yang tidak berdosa. Kembali ke dalam bis, Dante semakin lemah karena kehilangan banyak darah. Luke mengusulkan agar Dante diserahkan kepada polisi untuk segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi Jackson menolak sasaran tersebut. Maka Luke menelpon detektif Marconi untuk meminta bantuan infus dan obat-obatan bagi Dante. Marconi setuju, namun ia harus memberikannya langsung. Sementara itu Chris memberi laporan kepada Marconi bahwa ia berhasil melacak alamat Luke. Tetapi Luke telah diusir dari rumah, sewanya, dan sekarang tinggal bersama adik perempuannya. Di sisi lain, Chris kesulitan menemukan alamat tujuannya. Chris akhirnya menemukan sebuah surat yang mencantumkan alamat rumah sakit di mana anaknya dirawat. Sehingga cerita, detektif Marconi masuk ke dalam bis untuk mengantar obat-obatan yang diminta oleh Luke. Namun setelah obat itu disuntikan, tiba-tiba Dante kehilangan kesadaran. Namun terungkap sebuah fakta bahwa detektif Marconi adalah orang suruhan dari James. James membuat suatu kesepakatan kepada Luke melalui Marconi. Luke harus membunuh Jackson dan menyerahkan uangnya kepada Marco. Setelah itu, Luke dapat kabur dengan uang yang cukup untuk biaya pengobatan anaknya. Namun, Luke menolak tawaran tersebut karena ia berpegang pada prinsip James yang tidak akan pernah memaafkan pencuri. Ini tercermin dari kejadian masa lalu saat Luke dengan tegas membunuh kedua anak buahnya yang mencuri uangnya. Yang hanya bernilai 10 ribu dolar. Lalu Dante kembali ke dalam bis dan meninggal karena suntikan bius dari Marconi. Yang ternyata adalah detektif yang disuruh oleh James. Kemudian Jackson bermaksud untuk membunuh Marconi. Namun mengurungkan yang tersebut karena menyadari bahwa membunuh petugas akan membuat seluruh dunia mengejar mereka. Akhirnya sang detektif diturunkan secara paksa dengan mengenakan kostum beruang. Yang ditayangkan langsung di televisi menjadikannya pengalaman memalukan. Marconi kemudian memerintahkan pasukan SWAT untuk mengepung. Mereka menyerbu bis dengan menembakkan gas asap yang memicu baku tembak. Tim SWAT berhasil menembak Bambis hingga berhenti. Marconi dan timnya berhasil mengelilingi kendaraan tersebut. Lalu kemudian melapisi kacanya kendaraan itu agar tidak terlihat dengan jelas. Jackson yang mulai panik mengancam akan menembak sopir kendaraan sebagai tindakan desakan terhadap polisi. Dok telah mencoba untuk menghentikannya tetapi Jackson tidak mendengarkan. Menadak terdengar suara tembakan dari dalam kendaraan dan berita di TV melaporkan bahwa si sopir telah tewas. Dengan terpaksa Marconi menarik mundur pasukannya dari dalam kendaraan. Luke menerima telepon dari putrinya yang memberitahu bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Sementara Grace dengan mata berkaca-kaca menangis karena mungkin itu adalah kali terakhir dia mendengar suara putrinya. Chris meminta agar Luke menyerahkan diri karena Luke tidak akan mampu mengumpulkan uang tepat waktu. Dan Sally akan kehilangan kesempatan untuk operasi. Tetapi dia lupa berjanji bahwa uang biaya operasi anaknya akan tiba pada pukul 07.00. Ternyata yang tewas adalah Dante. Doug menembaknya untuk menyelamatkan si sopir yang tak bersalah. Melihat Luke berteriak ingin keluar dari kendaraan, sopir itu berniat untuk membalas. Kesempatan mereka adalah Marconi harus mengganti ban terbaik. Dan Luke akan melepaskan semua penumpang kecuali si sopir kendaraan itu. Setelah itu, dia menelpon untuk memberitahu perubahan rencana. Ban berhasil diperbaiki dan semua penumpang dilepaskan. Meskipun kesepakatan tidak bisa dilaksanakan, detektif Marconi tetap mengikutinya. Namun di tengah perjalanan, situasinya semakin buruk. Dan mereka berhasil mengelilingi kendaraan itu. Ternyata yang berada di dalam kendaraan itu hanya si sopir. Dan Luke keluar dan bergabung dengan para penumpang berhasil melarikan diri dengan membawa tas berisi 3 juta dolar. Menggunakan mobil polisi. Kemudian dia menghubungi temannya yang berada di perbatasan Texas untuk memastikan helikopter yang dia pesan sudah standby. Akan tetapi orang yang dihubungi oleh Jackson untuk memberikan helikopter telah tewas dihabisi oleh Doug. Di sini Doug berhasil menangkap Luke dan membawanya untuk bertemu dengan James. Ternyata di sana sudah ada Marconi. Namun karena James merasa kesal dengan Marconi, akhirnya James langsung menghabisi Marconi pada saat itu. Kemudian James menyudotkan Luke untuk segera memberikan uangnya. Termasuk mengolok-ngolok Luke karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya karena sudah lebih dari jam 07.00. Namun di sini Luke langsung tersenyum di saat James yang memeriksa uang yang dibawa Luke hanyalah beberapa boneka saja. Di sini semuanya terungkap ternyata semua sudah dalam skema dan rencana yang telah dibuat oleh Luke. Luke membuat rencana tersebut bahkan tanpa semengetahuan Jackson. Wanita hamil yang sebelumnya adalah adik dari Luke. Pada saat itu Luke berhasil menukarkan uang sejumlah 3 juta dolar dengan sebuah boneka yang disembunyikan di perut adiknya Luke. Kemudian ketika diinterogasi oleh Chris adiknya Luke berhasil mengelabuinya. Namun ketika berada di depan kasir rumah sakit untuk membayar pengobatan, Chris sempat melihat hal tersebut namun tidak berbuat apapun. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, Doc langsung bereaksi akan memburu anak istri dan adiknya Luke. Luke langsung bereaksi dan ingin menghajar Doc namun karena kaki dan tangannya terikat, hal tersebut tidak bisa dilakukannya. Menariknya disini James malah menghabisi Doc karena sebelumnya sudah bilang bahwa tidak akan menyentuh anak atau istrinya Luke ke dalam urusannya ini. Scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana James berbincang dengan Luke bahwa dirinya akan melepaskan Luke. Karena melihat upaya Luke untuk menyelamatkan keluarganya, James merasa malu karena uang yang dimilikinya tidak bisa memberikan keharmonisan dalam keluarganya. Dan ya film pun utama.